Pohon berukuran besar di Palai Kota DKI Jakarta tumbang saat terjadi hujan deras pada Kamis sore 10 November 2022. Empat orang polisi dikabarkan terluka dan sejumlah motor tertimpa pohon yang tumbang. Kapolis Metro Jakarta Pusat Kombes Komarudin mengatakan dirinya sedang dalam perjalanan menuju RSUD Tarak ke Jakarta untuk mengecek polisi yang terluka. Ia juga membenarkan polisi yang tertipa pohon di Palai Kota merupakan anggota bawah kendali operasi atau BKO dari Polda Metro Jaya. Yang ditugaskan untuk pengamanan demo di Palai Kota DKI pada Kamis siang 10 November 2022. Ya Allah weh tolong dong tolong doanya ya masih ada yang ketiba nih tolong. Terima kasih. Terima kasih.